Siapa umat muslim yang tidak mengenal Ka'bah, yang juga merupakan salah satu keajaiban dunia? Bahkan jutaan gambar berupa foto, kalender, dan lukisan di seluruh dunia memajang tempat suci umat Islam ini, sehingga yang belum pernah ke Mekah pun mengetahui bentuk Ka'bah melalui gambar tersebut. Yang pasti, Ka'bah menjadi kiblatnya sholat dan sering dikunjungi umat muslim dari seluruh dunia setiap tahunnya, terutama pada musim haji seperti saat ini. Namun selain itu, masih ada lagi beberapa fakta lainnya tentang Ka'bah yang belum banyak diketahui, dan tentu saja sangat menarik untuk Anda ketahui. Dan pemirsa, inilah 7 fakta tentang Ka'bah versi on the spot. Planet bumi mengeluarkan semacam radiasi yang kemudian diketahui sebagai medan mahnem. Penemuan ini sempat mengguncang National Aeronautics and Space Administration atau NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, dan temuan ini sempat dipublikasikan melalui internet. Tetapi sayangnya, 21 hari kemudian website tersebut hilang karena ada pihak yang menghapusnya. Namun demikian keberadaan radiasi itu tetap dikeliti dan akhirnya diketahui, kalau radiasi tersebut berpusat di kota Mekah, tempat di mana Ka'bah berada. Yang lebih mengejutkan, radiasi tersebut ternyata bersifat insenat atau tidak berujung. Hal ini terbukti ketika para astronot mengambil foto planet Mars, radiasi tersebut masih tetap terlihat. Para peneliti Muslim mempercayai bahwa radiasi ini memiliki karakteristik dan menghubungkan antara Ka'bah di planet bumi dengan Ka'bah di alam akhirat. Di tengah-tengah antara Kutub Utara dan Kutub Selatan, ada suatu area yang bernama Zero Mekinism Area, di mana artinya adalah, apabila seseorang mengeluarkan kompas di area tersebut, maka jarum kompas tersebut tidak akan bergerak sama sekali karena daya tarik yang sama besarnya antara kedua Kutub. Itulah sebabnya, jika seseorang tinggal di Mekah, maka ia akan hidup lebih lama, lebih sehat, dan tidak banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan gravitasi. Dan oleh sebab itulah, ketika seseorang mengelilingi Ka'bah, maka seakan-akan, orang tersebut di-charge ulang oleh suatu energi mistrius. Dan ini adalah fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah. Dengan adanya beberapa hasil temuan tadi, menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan pusat bumi. Fakta ilmiah lain yang menunjukkan bahwa pusat bumi berada di Ka'bah atau di Mekah, dibuktikan secara ilmiah oleh seorang ilmuwan bernama Prof. Hussein Kamel. Pada mulanya, ia meneliti suatu cara untuk menentukan arah kiblat di kota-kota besar di dunia. Untuk tujuan itu, ia menarik garis-garis pada peta. Setelah itu, ia mengamati dengan seksama posisi ketujuh benua terhadap Mekah dan jarak masing-masing. Ia memulai untuk menggambar garis-garis sejajar hanya untuk memudahkan proyek garis bujur dan garis lintang. Ia kagum dengan apa yang ditemukan, bahwa ternyata Mekah merupakan pusat bumi atau dunia. Dengan menggunakan perkiraan matematik dan kaedahan disebut Spiracle Triangle, Prof. Hussein menyimpulkan kedidukan Mekah betul-betul berada di tengah-tengah daratan bumi, sekaligus membuktikan bahwa bumi ini awalnya berkembang dari Mekah. Hasil penelitiannya ini telah dipublikasikan oleh Egyptian Scholars of the Sun and Space Research Center yang berpusat di Cairo dan diterbitkan dalam majalah Al-Arabiyah pada tahun 1978. Selanjutnya adalah mengenai batu Hajar Aswad yang saat ini letaknya berada di sudut Tenggara Ka'bah. Hajar Aswad merupakan batu yang dalam agama Islam dipercaya berasal dari surga yang diturunkan oleh Malaikat Jibril dan pertama kali diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Hajar Aswad berupa kepingan batu yang tergiri dari 8 keping yang terkumpul dan direkat dengan lingkaran perang. Batu ini memiliki aroma wangi yang unik dan ini merupakan aroma alami yang dimilikinya semenjak awal keberadaannya. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa batu Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia dan juga bisa mengambang di air. Di sebuah museum di negara Inggris ada tiga buah kotongan batu tersebut yang diambil dari Ka'bah dan pihak museum juga mengartakan bahwa bongkahan batu-batu tersebut bukan berasal dari sistem tata sunyakita. Dahulu kala batu ini memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Namun semakin lama sinar semakin meredup dan hingga akhirnya sekarang berwarna hitam. Berdasarkan sebuah hadis yang dipercaya umat Islam, dalam hadis tersebut Muhammad mengatakan bahwa Hajar Aswad itu diturunkan dari surga. Warnanya lebih putih daripada susu dan dosa-dosa anak cucu Adam lah yang menjadikannya berwarna hitam. Dalam Islam, kaum muslim berusaha untuk menyentuh atau mencium Hajar Aswad jika sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Mereka melakukannya secara mengikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Berikutnya adalah fakta mengenai lantai di Masjidil Haram yang selalu dingin meskipun cuaca di sekitarnya sangat panas. Umat Islam yang melakukan ibadah haji salah satunya adalah melakukan tawaf, mengelangi ka'bah, di mana suhu di Mekah yang rata-rata panas yang mencapai 40 hingga 42 derajat Celcius, tentu bisa membuat siapa saja bercucuran keringat dan lebih banyak menguras tenaga. Meski demikian, yang unik adalah, walaupun mengelangi ka'bah tanpa alas kaki, namun lapak kaki tidak terasa panas sama sekali. Padahal tempat tawaf merupakan ruang terbuka di mana panas martahari langsung menerpa lantai marmer. Ini berbeda dengan lantai di jalan. Bila seseorang tidak keluar dari pintu marwah, saat berjalan, telapak kaki terasa sangat panas bahkan berjalan di atas bara api. Banyak orang yang berjinggit dan berlari kecil untuk menghindari panas tersebut. Lalu kenapa di lantai 4 tawaf dan di luar Masjidil Haram berbeda 180 derajat? Ini ternyata disebabkan di bawah ka'bah dan tempat tawaf dipasang air conditioner atau AC agar telapak kaki peziarah tidak melepuh dan kepanasan. Tempat tawaf yang awalnya hanyalah hamparan pasir lapang, kemudian diberi ubin marmer dengan kualitas terbaik yang mampu menahan teriknya panas matahari. Pada masa Rajafat, renovasi kembali dilakukan, yaitu dengan membangun ruang bawah tanah. Lantai bawah tanah tersebut dilengkapi dengan pengatur udara AC yang pusat mesinnya dibangun di kawasan Ajwiat. Selain itu, air dingin juga dialirkan di lantai bawah tanah yang berasal dari tempat yang sama. Inilah yang menyebabkan lantai dipakai untuk tempat tawaf tidak berasa panas sekalipun suhu udaranya sangat panas. Setelah Nabi Muhammad berhasil menaklukkan Mekah, kepada beliau diberikan kunci Ka'bah yang telah diambil Ali bin Abi Talib dari Usman bin Talha. Namun bukannya menjadikan kunci itu hak milik, sang Nabi justru menyerahkannya kepada Usman bin Talha yang keluarga dan leluhurnya telah menjadi pemegang kunci Ka'bah turun-temurun selama berabad-abad. Saat itu Malaikat Jibril turun membawa wahyu di dalam Ka'bah yang intinya menyebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk mengembalikan kunci Ka'bah kepada pemiliknya, yaitu orang yang diberi amanat untuk menyimpannya. Kemudian Malaikat Jibril kembali menemui Rasulullah dan membawa perintah Allah yang isi yang memerintahkan agar Rasulullah bangkit dan memberitahu Usman bin Talha bahwa kunci Ka'bah akan tetap berada di tangannya dan seterusnya dipegang oleh anak keturunannya dari keluarganya hingga hari kiamat. Sejak saat itu, demi melestarikan pesan Rasulullah, maka tidak ada satupun halifah, sultan, raja, bahkan orang paling berkuasa di dunia yang mampu memasuki Ka'bah kecuali setelah meminta izin kepada keluarga kecil Mekah ini. Dan pada masa sekarang ini, keluarga keturunan Usman bin Talha senantiasa dikawal polisi dan dilindungi oleh pemerintah Arab Saudi. Kemudian mengenai warna kiswah Ka'bah. Kita mengenal bahwa Ka'bah ditutupi oleh kiswah atau kain kelambu penutup berwarna hitam dengan garis berwarna emas yang melintang, sehingga sulit membayangkan seperti apa Ka'bah jika dalam warna lain. Namun faktanya, sebelum kiswah Ka'bah berwarna hitam seperti sekarang ini, Ka'bah berada ditutupi dengan kain kiswah dengan berbagai warna, seperti hijau, merah, dan bahkan putih. Tradisi kain penutup Ka'bah berwarna hitam kemudian dimulai sejak halifah Al-Ma'mun dari dinasti al-Bashiyah yang simul kehalifahannya saat itu berwarna hitam. Sejak saat itu, kemudian diputuskan bahwa sebaiknya warna kiswah itu tetap dari waktu-waktu, yaitu hitam. Hingga saat ini, meskipun kiswah diganti setiap tahun, tetapi warnanya selalu hitam. Dan pemirsa telah tujuh fakta tentang Ka'bah, versi on the score.